The Book of Ikigai, karya Kenmogi, diterjemahkan oleh Nuraini Mastura, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab kelima, judul, Aliran dan Kreativitas Penyangkalan diri agak terdengar berkonotasi negatif. Ia menghadirkan pemikiran penyangkalan dan penolakan. Akan tetapi, jika Anda memahami dampak-dampak penguntungkan yang muncul dari pendekatan ini dalam konteks Ikigai, ia jelas sangat positif. Jika Anda dapat meraih kondisi psikologis flow atau mengalir, seperti yang dijelaskan oleh psikolog Amerika kelahiran Hongaria, Mihaly Sikson Mihaly, Anda akan mendapatkan manfaat terbanyak dari Ikigai, dan hal-hal semacam tugas-tugas harian bahkan akan jadi lebih menyenangkan. Anda tidak akan merasa membutuhkan pengakuan untuk hasil kerja atau upaya Anda. Anda tidak akan mencari-cari imbalan dalam bentuk apapun. Gagasan hidup dalam kondisi bahagia yang langgeng, tanpa mencari kepuasan langsung melalui pengakuan eksternal, tiba-tiba bisa Anda raih. Menurut Sikson Mihaly, flow merupakan kondisi ketika orang-orang begitu larut dalam satu aktivitas sehingga rasanya tidak ada hal lain yang penting. Begitulah cara Anda menemukan kesenangan dalam pekerjaan. Pekerjaan itu sendiri menjadi tujuannya, alih-alih sesuatu yang mesti dijalani sebagai cara untuk mencapai sesuatu. Saat berada dalam kondisi flow atau mengalir, Anda tidak bekerja untuk mendapatkan uang bagi penghidupan. Setidaknya, bukan itu prioritas pertama Anda. Anda bekerja karena pekerja itu sendiri memberikan kesenangan yang sangat besar. Upah hanyalah bonus. Dengan begitu, penyangkalan diri menjadi pembebasan dari beban diri dan menjadi aspek fundamental flow. Ini berhubungan dengan pilar kedua ikigai, yakni membebaskan diri sendiri. Secara alamiah, sebagai sebuah entitas biologis, Anda akan mengkhawatirkan kesejahteraan Anda sendiri, kepuasan dari keinginan-keinginan Anda. Hal itu wajar. Akan tetapi, untuk mencapai kondisi mengalir ini, Anda harus melepaskan ego Anda. Toh bukan ego yang penting. Akumulasi suasana-suasana tak terbatas dari elemen-elemen yang terlibat dalam pekerjaanlah yang penting. Anda bukanlah tuanya, pekerjaanlah tuanya. Dan dalam kondisi mengalir, Anda dapat mengidentifikasi diri Anda sendiri dengan pekerjaan Anda dengan cara yang menggembirakan dan saling menguntungkan. Upaya pencapaian tujuan pribadi adalah hal yang biasa di Jepang. Hidup adalah tentang kepaduan. Dan alangkah baiknya jika kita mempunyai petunjuk arahnya, sebuah gambaran target hidup, meskipun kita hanya memiliki hal-hal kecil untuk menyokong ikigai kita. Memang, kepaduan dan target hiduplah yang pada dasarnya membuat serpihan kecil ikigai bersinar. Bagi mereka yang menghargai porselen antik di Jepang, terkadang dikatakan bahwa kreasi bawah sadar menghasilkan mahakarya terbaik. Dipercaya bahwa pada masa modern, para seniman telah menjadi terlalu sadar akan individualitas mereka. Pada masa lampau, para seniman tidak membuat produk mereka untuk mengklaim hak mereka sebagai pencipta. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka, mengharapkan tidak lebih daripada orang-orang akan menemukan peralatan itu berguna dalam kehidupan keseharian mereka. Porselen yang bertahan dari zaman kuno menampilkan kemurnian dan kejujuran yang saat ini tidak ditemukan lagi. Menurut para penikmat seni. Ada ungkapan keindahan anonim pada barang-barang itu. Berada dalam kondisi mengalir atau flow, terbebas dari beban diri sendiri, akan terlihat pada kualitas hasil kerja. Keindahan mangkok-mangkok bintang begitu luar biasa, terutama karena barang-barang itu merupakan produk dari upaya bawah sadar. Kita bisa beranggapan bahwa alasan upaya modern untuk mereproduksi mangkok-mangkok bintang gagal menciptakan ulang keindahan syahdu benda-benda antik itu adalah karena perbuatan sadar dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang indah dan unik. Kita barangkali secara intuitif mengetahui kebenaran pandangan ini. Di sebuah dunia yang terosepsi dengan selfie dalam kurung sesuatu atau self-help dalam kurung sesuatu bantu dan self-promotion atau promosi diri, prinsip ini terasa semakin nyata adanya. Anime bangsa Jepang kini telah mendunia, akan tetapi sudah menjadi pengetahuan umum juga bahwa para animator tidak mendapatkan bayaran yang layak. Dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih praktis seperti perbankan dan perdagangan, upah animator rata-rata amat kecil. Meski demikian, pekerja sebagai seorang animator tetap menjadi pekerjaan impian kebanyakan anak muda. Memahami bahwa mereka tidak akan menjadi kaya raya, generasi demi generasi calon animator tetap berbondong-bondong memasuki studio. Menciptakan anime merupakan pekerjaan yang sulit. Bagi Hayao Miyazaki, master hebat animasi Jepang yang dikenal atas karya-karya seperti Spirited Away dan My Neighbor Totoro, membuat film menuntut kerja keras dengan jam kerja yang panjang. Miyazaki tak pernah beranjak dari mejanya, menggambar ribuan sketsa yang menjelaskan karakter-karakternya dan menentukan adegan-adeganya. Semua itu kemudian digarap dan dihaluskan oleh para animator studio Ghibli, perusahaan yang dia ikut dirikan. Saya pernah mendapat kegembiraan besar dari mewawancarai Hayao Miyazaki di studio Ghibli. Ia telah menerima begitu banyak penghargaan, tetapi menilai dari komentarnya, penghargaan sesungguhnya pada karyanya datang dari tindakan menciptakan anime itu sendiri. Hayao Miyazaki membuat anime dalam kondisi mengalir atau flow, dan hal itu terlihat. Kita merasa kualitas kebahagiaan memancar dari pekerjaannya. Anak kecil adalah konsumen kejujuran mutlak. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu pada seorang anak, betapapun kita menganggapnya sangat edukatif. Karena itulah, fakta bahwa seorang anak, ketika ditunjukkan hasil karya anime studio Ghibli, secara sukarela terus menonton, bahkan menagih lagi, merupakan kesaksian besar terhadap kualitas film-film yang dibuat oleh Hayao Miyazaki. Teori saya adalah bahwa pria ini memahami psikologi seorang anak, barangkali karena dia memiliki jiwa kanak-kanak sendiri. Berada dalam aliran flow adalah tentang menghargai keberadaan jiwa raga di tempat dan waktu sekarang. Seorang anak mengetahui nilai berada pada momen sekarang. Sebenarnya, seorang anak tidak memiliki gagasan pasti tentang masa lalu atau masa depan. Kebahagiaannya terletak pada waktu sekarang. Begitu pula dengan Miyazaki. Miyazaki memberitahukan sebuah kisah yang meninggalkan jejak kuat dan bertahan pada diri saya. Pernah dia berkata, seorang anak usia 5 tahun datang mengunjungi studio Ghibli. Setelah anak itu bermain selama beberapa waktu di studio, Miyazaki mengajak anak itu dan orang tuanya ke studio terdekat. Pada waktu itu, Miyazaki memiliki mobil dengan kap konvertible. Anak ini senang berkendara dengan kap teriturunkan, bikin Miyazaki. Akan tetapi, ketika dia sedang berusaha menurunkan kap mobilnya, gerimis mulai turun. Barangkali lain waktu saja, Miyazaki menimbang dan berkendara ke studio dengan kap tetap menutup. Beberapa saat kemudian, ujar Miyazaki, dia mulai memiliki rasa penyesalan. Dia menyadari bahwa bagi seorang anak, satu hari itu adalah segalanya. Dan hari itu, tak akan kembali. Seorang anak tumbuh begitu cepat. Jika pun anak itu kembali setahun kemudian, dan diajak berkendara dengan kap terbuka, hal itu tak akan pernah sama lagi. Dengan kata lain, momen berharga itu telah hilang untuk selamanya. Dan itu disebabkan oleh kelalaianya. Kata-kata Miyazaki begitu tulus dan saya sangat tersentuh. Jika diperlukan sebuah bukti akan kemampuan Miyazaki untuk menempatkan diri dalam posisi seorang anak dan menciptakan mahakarya demi mahakarya anime yang mampu memukau mereka, maka itulah buktinya. Miyazaki menjaga jiwa kanak-kanaknya tetap hidup. Ciri terpenting dari keberadaan seorang anak adalah menjalani hidup di masa sekarang, di tempat dan waktu sekarang. Sikap yang demikian penting bagi kehidupan kreatif. Bisa dibilang, Walt Disney adalah seorang pahlawan lain yang mempertunjukkan kemampuan menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang. Dia tentu juga telah menciptakan animasi dalam keadaan mengalir atau flow, bila menilai dari kualitas warisan yang ditinggalkannya. Meski kesuksesan besar yang diraihnya 59 nominasi Oscar dan 21 Oscar, dia tidak akan mungkin pernah meraih prestasi setinggi itu tanpa keinginan menenggelamkan diri dalam pekerjaan animasi yang sangat rumit dan menghabiskan banyak waktu itu. Suatu waktu, seseorang pernah berkata pada Disney bahwa dirinya cukup populer untuk menjadi presiden, Untuk apa dirinya ingin jadi presiden, Walt menanggapi, sementara dia sudah menjadi raja Disneyland. Pada masa sekarang, kebanyakan orang, tua dan muda, merasakan flow saat menyaksikan sebuah animasi Disney atau menikmati sebuah wahana permainan di Disneyland. Barangkali warisan terhebat Walt Disney adalah membuat pengalaman mengalir itu jadi berwujud dan langgan, sehingga dia dapat dirasakan oleh jutaan orang-orang biasa yang jika tidak demikian akan kehilangan daya magis masa kanak-kanak untuk selamanya. Dalam konteks aliran atau hubungan antara pekerjaan dan diri sendiri, sikap bangsa Jepang barangkali unik. Setidaknya, bila dibandingkan dengan konsep standar di barat, orang-orang semacam Disney adalah sebuah pengecualian. Karena tidak seperti dalam tradisi Kristen yang memandang kerja keras sebagai kejahatan yang diperlukan, secara metafora, sebagai akibat dari pengusiran Adam dan Eva dari Taman Eden karena dosa asal mereka. Bangsa Jepang merangkul pekerjaan sebagai sesuatu yang bernilai positif. Sikap menghadapi pensiun berbeda di Jepang. Di sana, para pekerja kantoran berharap untuk tetap melakukan pekerjaan bahkan setelah mereka menginjak usia pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan mereka, dan bukan karena mereka bingung jika tak ada yang dikerjakan. Meskipun kondisi kerja bangsa Jepang mungkin masih jauh dari sempurna, banyak orang yang senang bekerja alih-alih pensiun. Berada dalam kondisi mengalir, menjadikan pekerjaan itu berkelanjutan dan menyenangkan. Sudah diketahui bahwa Hayau Miyazaki telah mengumumkan rencana pensiunnya di masa lalu. Tetapi, malah meneruskan kerjanya untuk sebuah animasi film panjang yang melibatkan banyak tenaga di kemudian hari. Pengumuman pensiun terbarunya datang setelah penyelesaian The Wind Reaches pada tahun 2013 memicu banyak orang beranggapan bahwa karya itu akan menjadi karya terakhir sang sutradara hebat sebelum masa pensiunnya. Akan tetapi, pada waktu penulisan, rumor terdengar bahwa Hayau Miyazaki tengah kemali pekerja mengharap proyek film anime. Kelihatannya, Miyazaki memang tak dapat dipisahkan dari tempat kerjanya. Siksen Milhalyi mengaku bahwa satu sumber inspirasi bagi penelitiannya mengenai kondisi mengalir atau flow berasal ketika dia mengamati seorang teman pelukisnya sedang mengerjakan karya seninya selama berjam-jam tanpa prospek menjual hasil karyanya itu atau mendapatkan imbalan finansial darinya. Kondisi pikiran seperti itu atau etika kerja ketika Anda sekadar menenggelamkan diri Anda sendiri pada kesenangan menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang tanpa meminta imbalan langsung atau pengakuan merupakan bagian integral dari konsep ikigai bangsa Jepang. Mari kita lihat usaha pembuatan whisky bangsa Jepang. Anda akan lihat bahwa produksi whisky di Jepang merupakan contoh mengejutkan dari sikap yang teramat positif terhadap kerja. Itulah bekerja dengan cinta disertai dengan penyangkalan diri. Dia juga memiliki hubungan kuat dengan kondisi mengalir. Bila kita renungkan sebetulnya tidak ada alasan bagi Jepang untuk membuat whisky. Negara itu tidak menanam jewawut ia tidak memiliki tanah gambut. Meski demikian selama puluhan tahun bangsa Jepang telah mendedikasikan diri pada tugas menciptakan whisky yang bagus dan kini mereka menghasilkan spiritus yang mendapat penghargaan dan diakui di dunia. Beberapa pakar whisky bahkan memperhitungkan whisky Jepang sebagai salah satu dari lima whisky utama dunia bersama dengan scotch, iris, bourbon, dan canadian. Lihatlah Ichiro Akuto yang mengoperasikan usaha kecil-kecilan dengan hanya dua gentong kecil di perbukitan Chichibu. Keluarga Akuto telah menghasilkan sake, minuman alkohol tradisional Jepang sejak tahun 1625. Baru pada tahun 2004, Ichiro Akuto memutuskan untuk memulai membuat whisky dengan tempat penyulingan baru diselesaikan pada tahun 2007. Peluncuran single melt Chichibu yang pertama adalah pada tahun 2011. Meski baru-baru ini saja memasuki persaingan pasar whisky, whisky Akuto sudah dipandang tinggi oleh pasar dunia dan menerima sambutan yang sangat hangat. Seri Playing Card membuat 54 whisky single melt masing-masing dengan label khusus yang menampilkan kartu bermain dan diterbitkan selama periode bertahun-tahun. Satu set komplit bisa meraup harga 4 juta dolar di Hong Kong. Whisky single melt Akuto yang dirilis di bawah merek dagang Ichiro Malt juga dibanderol dengan harga tinggi. Banyak orang menganggap Ichiro Akuto sebagai bintang baru di dunia pembuatan whisky. Seichi Kosimizu, kepala pramu Suntory, grup pembuatan dan penyulingan beer, telah terlibat dalam seni rumit untuk menemukan campuran yang sempurna selama bertahun-tahun. Dia bertanggung jawab meramu merk-merk premium semacam Hibiki dan telah menangkan banyak menghargaan. Namun, buah pekerjaannya yang rumit baru tampak setelah beberapa dekade. Kosimizu, yang kini berusia 68 tahun, mungkin tidak akan pernah melihat buah dari pekerjaannya itu. Kosimizu adalah orang yang suka mengikuti kebiasaan secara ketat. Dia makan dengan menu yang sama, mie udon kuah, untuk santap siang, setiap hari, supaya tidak mengganggu kemampuan mencicip lidahnya yang amat penting. Senjata utamanya adalah keandalan yang teguh, tidak bergeser seperti gentong-gentong yang bergeming di gudang penyimpanan untuk mematakan whisky. Dia pernah memberitahu saya sebuah filosofi menarik tentang pencampuran whisky. Tidak mungkin, ucapnya, untuk menamalkan bagaimana whisky dalam gentong tertentu akan berevolusi selama bertahun-tahun. Meskipun Anda menaruh whisky yang sama dalam tong-tong kayu ek yang sama, ia akan matang menjadi berbagai rasa berbeda setelah bertahun-tahun tersimpan. Menurutnya, bisa saja sifat suatu whisky yang dimatangkan di dalam tong tertentu terlalu kuat untuk dinikmati sendiri. Akan tetapi, begitu dicampur dengan whisky-whisky lain, sifat kuat itu akan diencerkan dan dapat memunculkan hasil yang ternyata memuaskan bagi campuran whisky itu. Bukankah menarik betapa sebuah elemen yang mungkin tidak akan dihargai saat sendiri ternyata bisa berkontribusi terhadap kualitas keseluruhan saat dicampur dengan elemen-elemen karakter yang berbeda? Itu sama seperti esensi kehidupan itu sendiri. Interaksi yang kompleks antara berbagai elemen dalam sistem organik menjadikan hidup begitu mantap dan lestari. Ketertarikan bangsa Jepang terhadap whisky terjadi belum begitu lama. Tetapi, pada saat ini kita melihat proses yang sama sedang terjadi. Dengan banyak produsen kecil berupaya untuk menciptakan whisky standar dunia. Terdapat sebuah tema sama pada pembuatan whisky dan anggur. pentingnya bekerja dengan sabar selama bertahun-tahun tanpa ekspektasi akan diterimanya imbalan langsung atau pengakuan. Barangkali, memang itulah kepandain bangsa Jepang dengan bantuan dari rasa igiga yang mantap. Berada dalam situasi mengalir itu penting untuk menjadikan pekerjaan Anda menyenangkan. Tetapi, pada waktu bersamaan, perhatian pada detail harus ada demi memperbaiki kualitas pekerjaan yang dilakukan. Tenggelam di dalam dan mengambil kesenangan dari tempat dan waktu sekarang dan memperhatikan detail terkecil selagi melakukannya merupakan inti dari penguasaan upacara teh. Sungguh menakjubkan bahwa Senorikyu, penemu upacara teh yang hidup pada abad ke-16 menemukan konsep ini pada era Sengoku ketika para pendekar samurai saling bertarung dalam pertempuran demi pertempuran tak berkesudahan dan pada masa dengan kondisi hidup yang kiranya sangat sulit. Tai'an, satu-satunya kedai teh tersisa yang dirancang oleh Senorikyu sangat kecil nyaris tak memiliki cukup tempat untuk menampung master teh dan beberapa tamu. Kedai teh itu secara sengaja dirancang ringkas supaya para pendekar samurai yang merupakan tamu-tamu utama di upacara teh itu bisa menikmati perbincangan secara intim. Para samurai itu harus meninggalkan pedang mereka di pintu masuk mengingat secara sengaja tidak disediakan ruangan bagi senjata mereka. Mereka bahkan harus memelintir tubuh mereka dan menunduk rendah untuk masuk. konsep bangsa Jepang Ichigo Ichie secara harafiah berarti satu waktu satu pertemuan berasal dari tradisi upacara teh. Rikyu kemungkinan besar merupakan pencipta gagasan penting ini. Ichigo Ichie adalah apresiasi bagi karakter fana dari pertemuan apapun dengan orang-orang benda-benda atau peristiwa-peristiwa dalam hidup. Lagi pula kehidupan itu syarat dengan kejadian-kejadian yang hanya berlangsung satu kali. Kesadaran akan satu pertemuan dan kesenangan hidup memberikan fondasi bagi perwujudan bangsa Jepang akan Ikigai dan kunci bagi filosofi hidup bangsa Jepang. Begitu Anda memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup tidak ada yang terulang. Setiap peluang itu istimewa. Itu sebabnya bangsa Jepang memperlakukan detail terkecil dari ritual apapun seakan-akan itu masalah hidup dan mati. Tradisi upacara teh masih sangat hidup hingga hari ini. Kenyataannya tradisi ini menarik karena kelima pilar Ikigai itu tampak terkandung di dalamnya. Di dalam upacara teh sang master secara hati-hati mempersiapkan ornamen-ornamen di ruangan memberi perhatian terbesar pada detail-detail seperti jenis bunga untuk dijadikan dekorasi di dinding mulai dengan yang kecil. Semangat kerendahan hati adalah ciri khas dari master teh dan para tamunya walaupun mereka memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pacara membebaskan diri. Kebanyakan peralatan yang digunakan dalam upacara teh ini berusia puluhan tahun bahkan terkadang ratusan tahun dan dipilih supaya mereka saling melengkapi untuk meninggalkan kesan yang tak terlupakan keselarasan dan kesenimbungan. Meski persiapan yang begitu teliti target terpenting dari sebuah upacara teh adalah untuk merasa rileks untuk mengambil kesenangan dari detail-detail indriyawi di dalam ruang teh kesenangan dari hal-hal kecil dan untuk berada dalam kondisi kesadaran ketika kita meresapi inti semesta dari ruang teh itu ke dalam pikiran kita menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang. Itu semua mengemakan apa yang telah kita temukan tentang konsep kuno bangsa Jepang yaitu wa pada bab 2 wa merupakan kunci untuk memahami cara orang-orang dapat mempromosikan rasa ikigai mereka sendiri sambil menjalankan keselarasan hidup bersama orang lain. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya Undang-Undang 17 Pasal yang ditulis oleh Pangeran Shotoku pada tahun 604 menyatakan dengan terkenal bahwa wa itu harus dihargai. Semenjak itu wa telah menjadi salah satu ciri utama kebudayaan bangsa Jepang dan salah satu bahan utama ikigai. Pangeran Shotoku bisa dianggap sebagai salah seorang pelopor ikigai dalam konteks ini. Hidup selaras dengan orang lain dan lingkungan merupakan elemen penting ikigai sebuah eksperimen yang dipublikasikan oleh para peneliti di Institut Teknologi Masa Shushet mengemukakan bahwa kepakaan sosial merupakan faktor penentu dalam performa sebuah kelompok. Setiap ikigai seseorang saat diterapkan selaras dengan orang lain menghasilkan kreativitas dalam pertukaran gegasan secara bebas. Dengan menghargai dan menghormati karakteristik orang-orang di sekitar Anda, Anda akan menyadari sebuah segitiga emas antara ikigai, aliran, dan kreativitas. Saat Anda berada dalam kondisi mengalir selaras dengan elemen-elemen berbeda di dalam dan di luar diri Anda, maka Anda memiliki kapasitas kognitif untuk menaruh perhatian pada berbagai nuansa halus yang mendatangi Anda. Ketika Anda terganggu secara emosional atau sangat yang diperlukan untuk menghargai detail-detail yang sangat penting dari hal-hal yang dapat memengaruhi keseimbangan antara hidup dan pekerjaan. Anda dapat mengejar kualitas terbaik hanya jika Anda berada dalam kondisi mengalir, sebuah fakta yang sangat diketahui oleh Akuto dan Kozimizu. Pengejaran kualitas yang tak kenal lelah juga tampak di bar-bar Jepang pada ujung konsumsi pembuatan whisky. Est adalah bar legendaris di Yoshima, Tokyo. Pemiliknya adalah Akio Watanabe yang telah melayani para pelanggan dalam institusi ini selama hampir 4 dekade. Menurut pendapat saya, bar-bar terbaik di dunia bisa ditemukan di Jepang. Saya tahu hal ini mungkin terdengar bias dan berlebihan. Tetapi, ini dari perspektif seseorang yang tumbuh besar di Tokyo dan yang di kemudian hari menjelajahi dunia. Saya telah mendatangi sejumlah bar dalam hidup saya. Saya mendapat keberuntungan untuk mengunjungi Est saat masih menjadi mahasiswa. Hanya sedikit di atas batas usia legal minimum yakni 20 tahun. Begitu saya berjalan memasuki bar, agak cemas. Saya belajar tentang sebuah dunia baru sepenuhnya. Bagian dalam Est dihias dengan motif-motif umum bar Jepang dengan sedikit budaya Irlandia dan Skotlandia. Botol-botol whisky, rum, gin, dan minuman lain memenuhi rak-rak. Di Jepang, bar seperti Est terkadang disebut short bar. Sulit menjelaskan atmosfer unik dari short bar pada seseorang yang belum pernah mendatanginya. Dalam hal keanggunan para pelanggannya dan ketenangan suasananya, short bar bangsa Jepang itu seperti bar anggur. Dalam hal kelas atas, ia mungkin berbagi kualitas yang sama dengan konsep bar pakis Amerika. Tetapi, para pelanggannya tidak mesti lajang atau eksekutif muda dan tidak ada penekanan pada tanaman hijau di interiornya. Short bar Jepang kenyataannya memiliki jenderal sendiri. Tidak ada yang menyerupainya di dunia. Keanggunan pembuatan koktil Watanabe, atmosfernya yang menenangkan, cara Watanabe mendengar dan menanggapi para pelanggannya merupakan inspirasi yang menyenangkan bagi diri saya. Kedengarannya seperti klise, tetapi saya mendapat banyak pelajaran berharga tentang hidup saat duduk di meja malam itu sambil menyisip whisky. Berikut rahasia Watanabe, pengejaran kualitas yang tak kena lelah, komitmen, fokus pada hal-hal kecil tanpa berpikir tentang pengakuan. Selama bertahun-tahun, Watanabe tidak pernah mengambil libur, kecuali selama seminggu saat tahun baru dan seminggu lagi pada pertengahan Agustus. Waktu selebihnya, Watanabe berdiri di balik Barbar Est tujuh hari dalam seminggu sepanjang tahun. Dia memberi perhatian pada setiap minuman yang disuguhkannya di barnia, memandang setiap minuman dengan sangat serius. Meskipun Est sangat dipandang oleh para pelanggannya, termasuk para aktor, editor, penulis, dan profesor universitas, Watanabe tidak pernah mencari-cari pengakuan sosial. Dia menghindar dari pers atau perhatian media. Pernah saya mengetahui dari komentar-komentar ringan pelanggan es yang duduk di samping saya, bahwa Watanabe pada masa mudanya pernah menyuguhkan koktil untuk seorang novelis legendaris Yukio Mishima. Selama 30 tahun ketika saya sering mengunjungi tempat itu, Watanabe tidak pernah memberitahukan saya tentang pertemuan mengesankan itu. Memang orang seperti itulah dia. Berikut satu contoh terakhir yang mengesankan tentang orang-orang yang berbuat sesuatu tanpa mengharap pengakuan apapun. Keluarga kerajaan Jepang secara-sejarah memiliki tradisi budaya yang sangat kuat. Sains dan seni telah dipandang sebagai bagian penting dari pengayuman kerajaan. Musik adalah pusatnya. Para musisi yang melayani keluarga kerajaan memiliki peran-peran tertentu dalam penentuan musik khusus bagi ratusan upacara dan ritual yang diadakan di istana kerajaan setiap tahun. Bentuk tradisi dari musik dan tarian istana kuno ini disebut gagaku. Gagaku telah dimainkan di istana selama lebih dari seribu tahun. Saya pernah berbincang dengan Hidegi Togi seorang musisi istana dalam tradisi gagaku yang terkenal. Togi berasal dari keluarga Togi yang terlibat dalam gagaku sejak periode Nara tahun 710 sampai 794 yakni selama lebih dari seribu tiga ratus tahun. Togi memberitahukan bahwa para musisi istana bermain pada banyak kesempatan seperti perayaan 1200 tahun kaisar tertentu. Saat saya bertanya siapa yang akan mendengarkan musik seperti itu, dia malah menjawab tidak seorang pun. Dia meneruskan, kami 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 memainkan alat musik bernyanyi dan menari meski tak ada penonton yang hadir di tengah keagungan istana kerajaan. Kami memainkan musik hingga larut malam. Terkadang kami merasa seakan arwah para kaisar yang telah mati turun dari langit tinggal bersama kami sejenak menikmati musik itu lalu kembali pulang. Togi menyatakan semua ini seakan-akan tidak ada yang aneh dengan perkataannya. Tampaknya, bagi para musisi dari tradisi gagaku ini, bermain tanpa disaksikan penonton sudah menjadi hal yang lumrah. Penuturan Togi itu merupakan deskripsi yang sangat menyentuh dan memilukan tentang kondisi mengalir, menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang. Begitu Anda mencapai kondisi konsentrasi yang membahagiakan, seorang penonton tidak diperlukan. Anda menikmati keberadaan di tempat sekarang dan pada waktu sekarang dan sekadar melanjutkan. Dalam kehidupan, kita terkadang salah menempatkan prioritas dan arti penting suatu hal. Seringkali, kita melakukan sesuatu demi imbalan. Kalau imbalannya tidak kunjung datang, kita kecewa dan kehilangan minat dan semangat dalam pekerja. Itu jelas pendekatan yang salah. Secara umum, akan ada jeda antara perbuatan dan imbalan. Bahkan, kalaupun Anda menyelesaikan pekerjaan yang baik, imbalan tidak selalu langsung diterima. Penerimaan dan pengakuan terjadi dengan cara yang tak tentu, bergantung pada banyak parameter yang tak dapat kita kendalikan. Jika Anda dapat menjadikan proses mengerahkan upaya itu sebagai sumber utama kebahagiaan, maka telah berhasil dalam tantangan terpenting hidup Anda. Jadi, buatlah musik meski tak ada seorangpun yang mendengar. Lukislah sebuah gambar meski tak ada seorangpun yang melihat. Tuliskan sebuah cerita singkat yang tak akan dibaca orang. Kesenangan batin dan kepuasan akan lebih dari cukup untuk menyemangati terus hidup Anda. Kalau Anda telah berhasil melakukannya, itu berarti Anda telah menjadikan diri Anda master menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.